Dulu orang akan memaksakan diri membeli konsol games untuk bisa bermain games. Tapi sekarang, tren bermain games sudah mulai merambah ke berbagai perangkat, dari mulai PC hingga perangkat portable seperti laptop ataupun smartphone. Bahkan saking banyaknya peminat games di perangkat portable, banyak produsen laptop dan smartphone yang menciptakan produk khusus versi gaming. Contohnya banyak dari mulai Asus, Asus, dan berbagai produsen gadget lainnya. Tentu saja semua perangkat portable tersebut sengaja diciptakan agar para gamers bisa leluasa bermain games di mana saja dan kapan saja, termasuk bermain games saat nongkrong di toilet. Buat kamu gamer sejati dan kemana-mana gak bisa lepas dari games, kayaknya produk yang satu ini harus kamu injak. Adalah akun Twitter, AdPitter6409, baru-baru ini membagikan visinya tentang tampilan toilet gaming di masa depan. Dalam akun tersebut dijelaskan, jika toilet gaming tersebut memiliki skema garis samping, sudut dan kontras warna yang mirip dengan tampilan khas PC gaming. Desain toilet ini pun disesuaikan untuk mendukung fungsi mouse dan keyboard. Agar bisa lebih lama berada di toilet dengan nyaman, desain perangkat tambahan ini pun dibekali dengan bahan cukup elastis, sepegangan ekstra dan tentu saja fungsi utama toilet masih dipertahankan agar kamu bisa membang kotoran dengan leluasa. Menariknya, tank toilet gaming pun dilengkapi dengan serangkaian hardware mirip PS4 Glacier White yang diikat di bagian depan, headphone dan microphone yang tergantung di sisi kiri, dan kabel pengisian daya yang keluar dari PlayStation. Sedangkan bagian belakang tanki dilengkapi dengan router Wi-Fi yang sama seperti perangkat gaming lainnya, tutup toilet pun dilengkapi dengan efek biru sehingga saat dibuka, kamu akan merasakan benar-benar sedang menggunakan perangkat gaming profesional. Tentu saja gambaran tersebut masih dalam versi desain awal saja, bukan produk asli yang siap jual. Tapi dengan hadirnya desain ini, bukan tidak mungkin di masa depan nanti akan ada perangkat toilet gaming beneran yang bertujuan untuk memanjakan para gamers. Selain toilet gaming yang sebenarnya masih dalam versi konsep, sebelumnya masih banyak perangkat gaming lainnya yang diciptakan untuk memaksimalkan sensasi dalam berbagai games, misalnya konsol Dreamcast yang diproduksi Saga. Berbeda dengan perangkat lainnya, Dreamcast sengaja diciptakan untuk mereka yang hobi bermain game memancing sambil merasakan bagaimana sensasi memancing yang sebenarnya. Hal nilai yang membuat Dreamcast dibuat dalam bentuk yang mirip dengan pancingnya. Meskipun terlihat sangat menarik, sayangnya Dreamcast tidak terlalu laku di pasaran. Alhasil, perangkat ini pun berhenti diproduksi dan tidak memiliki seri penerusnya. Kemudian ada juga Nintendo Game Boy Pocket Sonar. Perangkat ini sebenarnya sama seperti Game Boy kebanyakan. Hanya saja, perangkat yang dirilis tahun 1998 tersebut bisa berubah jadi perangkat sonar yang berfungsi untuk mencari keberadaan ikan oleh para pemancing. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.